Halo semuanya, selamat datang kembali di channel MyKety. Berniat liburan bersama keluarga di akhir pekan ini, pantai di Banten bisa jadi salah satu destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi. Semuanya kami rangkum dalam Travel Destination. Anda dan keluarga dapat menentukan mana lokasi yang punya pemandangan indah dengan aktivitas yang tak kalah seru untuk si kecil. Meski pada dasarnya, semua pantai di Banten selalu bisa jadi tujuan yang tepat karena keunikannya masing-masing. Tak hanya jajaran gunungnya, bagi Anda yang ingin melihat pemandangan pantai pun Banten bisa jadi pilihan yang tepat. Terlebih lagi, di sana banyak pilihan pantai yang bisa Anda sesuaikan dengan jarak tempuh dan lokasi wisata sesuai selera. Langsung saja, berikut pilihan pantai di Banten dengan pemandangan yang cantik dan menawan. Pantai Ciputi Dinamakan Pantai Ciputi karena memiliki pasir yang didominasi dengan warna putih. Lokasinya bisa dibilang cukup jauh karena berada di ujung barat Pulau Jawa. Jadi, Anda dan keluarga bisa lebih menikmati keindahan dan berbagai aktivitas salah satu pantai di Banten ini. Tanpa perlu berebut dan berkerumun dengan banyak orang. Untuk bisa sampai ke Pantai Ciputi, membutuhkan waktu sekitar 4-6 jam di perjalanan bila berangkat dari Jakarta. Dari Jakarta, Anda dan keluarga perlu menuju seerang yang dilanjutkan ke Pandeglang. Sesampainya di Pandeglang, melaju terus sampai ke Penimbang. Kemudian, tiba di Kecamatan Sumur. Jika sudah sampai di sana, tidak lama lagi Anda akan segera sampai di Pantai Ciputi. Terlebih, dengan kondisi jalan beraspal yang mendukung sehingga waktu tempuh perjalanan Anda bisa jauh lebih cepat. Ada beberapa arah untuk masuk ke Pantai Ciputi. Salah satunya dari Resort Ujung Kulon. Jika masuk dari sini, Anda dan keluarga dapat menikmati beberapa fasilitas di Pandai Ciputi seperti kamar mandi, kolam renang, arena bermain anak, area parkir, penginapan. Dan, agar lebih puas, Anda bisa menyewa seharga Rp500.000 sehari supaya bisa mencapai area snorkeling yang paling bagus untuk melihat keindahan biota di bawah laut sana. Pantai Florida Jika ada beberapa pantai yang menyajikan pemandangan sunset dengan posisi matahari di pinggir kanan atau kiri, Pantai Florida berbeda. Letak matahari yang terlihat saat tenggelam di pantai ini, ya ini tepat di tengah, sehingga akan memanjakan mata pengunjung yang melihatnya. Selain merupakan salah satu keunikan Pantai Florida dibandingkan dengan pantai lainnya, ini juga jadi pemandangan yang cantik untuk diabadikan lho. Hal indah lain yang bisa Anda dan keluarga temukan juga di sini adalah keberadaan Gunung Krakatau yang letakkan tidak jauh dari Pantai Florida. Terlebih lagi, pantai ini menyajikan hamparan pasir berwarna putih dengan area pantai terluas di antara pantai lainnya yang ada di Anyer. Tak perlu bingung dengan keberadaan fasilitasnya, karena di sini tersedia kamar mandi dan area parkir yang cukup luas. Pantai Karita Terletak di pisir barat Provinsi Banten, Pantai Karita atau Karita cukup terkenal, sehingga menjadi salah satu area yang ramai dikunjungi para wisatawan. Selain di Pantai Florida, Anda dan keluarga juga bisa menyaksikan pemandangan Gunung Krakatau yang cukup jelas dari bibir pantai ini. Inilah salah satu keunikan Pantai Karita. Tak hanya itu, di sini pengunjung juga bisa menikmati hamparan luasnya pasir berwarna putih dengan air laut yang bersih. Itulah mengapa pantai di Banten yang satu ini bisa jadi destinasi wisata dengan aktivitas norkeling, menyelam, hingga banan abut. Seru bukan? Penginapan di sekitar Pantai Karita juga cukup dekat, sehingga Anda dan keluarga bisa memilih untuk bermalam agar dapat lebih puas menikmati pemandangan alam. Nah, itulah beberapa rangkuman atau rekomendasi pantai-pantai yang ada di Banten. Sudah tentukan wisata kamu hari ini? Atau sudah tentukan tempat wisata kamu dan keluarga nanti? Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini jika kamu suka. See you in next video! Sampai jumpa di video!